Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala isyarafi al-anbiya al-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Pemirsa Harmoni Ramadan Daya TV Yang penuh dengan kebahagiaan Pada saat menjelang Kita akan melaksanakan buka puasa Dan sahur pada bulan-bulan yang penuh dengan mafira Allah ini Saudara-saudaraku sekalian Pada suatu ketika Rasulullah mengatakan Jikalah umatku ini tahu apa yang terdapat di bulan Ramadan Miscaya dia akan berharap Setiap bulan yang ada pada sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan Tentu pertanyaannya ada apa gerangan Sehingga begitu besar harapan orang di dalam bulan Ramadan ini Pada suatu ketika juga Rasulullah pernah mengatakan Di dalam sebuah hadis kursi Hadis yang disampaikan Allah langsung kepada Rasul Disampaikan oleh Rasul kepada umatnya Kata Rasulullah Allah mengatakan Selama ini Semua amal Anak Adam ini Itu akan diganjar oleh Allah Dengan 10 kali lipat Sampai kepada 700 kali lipat Tetapi pada bulan Ramadan ini Saudara-saudaraku Yang dirahmati oleh Allah Allah akan lipat gandakan Sehingga Dikatakan Oleh Rasulullah Di dalam hadis kursi itu Ana ajzibih Kata Allah Sayalah yang akan memberikan Ganjaran Yang tidak terhitung itu Oleh sebab itulah Maka Berbagai amalan-amalan Di bulan Ramadan ini Saudaraku Demikian memberikan harapan yang besar Kepada umat ini Untuk dapat menjadi orang-orang yang terbaik Makanya Ayat Al-Quran Yang menyuruh kita berpuasa ini Diingatkan oleh Allah La'anlakum tattakun Mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang bertakwa Orang yang bertakwa itu Salah satu diantara cirinya adalah Mereka yang banyak melakukan sesuatu untuk perbaikan hidupnya Yang sesuai dengan ajaran Allah Inilah yang kita lakukan pada saat ini Berpuasa Yang pertama sekali tentu Menahan hawa nafsu kita Untuk tidak makan Tidak minum Tidak melakukan hubungan Suami istri di siang hari Dan tidak melakukan segala sesuatu yang dilarang Yang dapat membatalkan puasa kita Namun Saudaraku sekalian Di samping Perintah-perintah wajib Dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini Maksud perintah-perintah wajib itu adalah Perintah yang selain daripada untuk berpuasa Itu tetap kita jalankan Dan luar biasanya Solat Lima waktu yang kita laksanakan Sebagai sebuah kewajiban kita Pada saat bulan Ramadan ini Dihitung Oleh Allah berlipat ganda Lebih-lebih lagi Apabila solat tersebut dilaksanakan Secara berjamaah Di masjid Sehingga dengan demikian Akan bertambah dan bertambah terus Nilai yang dapat kita peroleh Daripada bulan Ramadan ini Saudaraku sekalian Amalan-amalan wajib Seperti itu tadi Diberikan ganjaran Berlipat oleh Allah Ketimbang Bulan-bulan yang biasa Tetapi tahukah kita bahwa Amalan-amalan sunnat Amalan-amalan Yang tidak Diwajibkan oleh Allah Pada saat ini Ganjaran itu persis Seperti orang melaksanakan Sebuah kewajiban Nah pada kesempatan yang singkat ini Nanti akan saya Sampaikan Mudah-mudahan bisa habis semuanya Tapi paling tidak Ada hal-hal yang paling penting Yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini Amalan-amalan yang penting Tadi saya katakan Yang wajib Tentu tidak akan kita Olah lagi Artinya seperti Berpuasa Ini adalah sebuah kewajiban Ketika kita menahan Hawa nafsu kita Mengendalikan hawa nafsu kita Semenjak Terbitnya fajar Sampai dengan terbenamnya matahari Nanti Dan Ini adalah sebuah kewajiban Yang sudah pasti Tetapi Saudara-saudara sekalian Ada amalan-amalan Yang diperintahkan oleh Rasulullah Selain daripada perintah Allah di dalam Al-Quran Contohnya adalah Qiyamun Leil Rasulullah selalu mengatakan Qiyamun Leil Terhadap sholat yang dilakukan pada malam hari Di dalam bulan-bulan Ramadan ini Sementara kita Mengistilahkan itu dengan sesuatu yang populer Tarawih Tarawihan Saat dimana Kita sholat Dengan melakukan Beberapa istirahat Di dalam pelaksanaan sholat tersebut Sholat yang memiliki banyak istirahat Disebut dengan tarawih Tarawih inilah Dikatakan oleh Rasulullah Menyusul Apa yang dikatakannya Man soma ramadana imanan wahtisaban Gufira lahumata qaddama min dambi Sholat Qiyamun Leil Yang dilaksanakan Dengan iman Dan ihtisab Iman itu artinya bahwa Dia melaksanakan sholat itu adalah Berdasarkan kepada kepatuhan Patuh dia kepada Allah Dia laksanakan sholat Dia tundukkan kepalanya Sampai sujud ke bawah Menyatakan dirinya adalah Sebagai hamba Allah Dan pada waktu itu Allah menilai Perbuatan daripada Hambanya ini adalah Suatu perbuatan yang luar biasa Yang akan menghantarkan dia Kepada suatu tingkat Allah akan berikan keampunan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukannya Pada masa-masa lalu Ini yang pertama Oleh sebab itu Maka kita berharap Para pemirsa sekalian Mengajak keluarganya Untuk sholat Qiyamun Leil Bagi laki-laki Yang utama itu di masjid Tetapi Bagi perempuan Lebih baik di rumah saja Tetapi Untuk syiar Maka pada suatu ketika Rasulullah Setelah hari kedua ketiga Tidak kelihatan lagi di masjid Bukan karena apa Tapi Rasulullah takut Kalau-kalau Sholat Tarawih itu Diwajibkan oleh Allah kepada umatnya Nah Jadi Qiyamun Leil Sholat di malam hari Adalah salah satu keutamaan Di dalam bulan Ramadan ini Yang kemudian yang kedua Tadarus Al-Quran Tadarus ini artinya Adalah Mengkaji Mengkaji Beda dengan mengaji Mengkaji itu Tadarus itu mempelajari Mempelajari Al-Quran Dengan membacanya Yang baik Dan kemudian melihat Segala sesuatu Yang ada di Al-Quran itu Untuk kemudian nanti Akan kita amalkan Di dalam Kehidupan kita sehari-hari Sebelas bulan Berikutnya Adalah saat Dimana kita akan Mengimplementasikan Apa yang kita Tadaruskan Pada bulan Ramadan ini Daripada Al-Quran Yang 30 juz itu Kita berusaha Benar-benar Untuk membaca Al-Quran dengan Sebaik-baiknya Sehingga Dengan bacaan-bacaan Selalu kita lakukan Pada Bulan ini Pada sebelas bulan Berikutnya itu Akan terjadi Kelancaran Insya Allah Mereka yang tidak tahu Pun membaca Al-Quran Kalau mereka belajar Pada masa Bulan Ramadan ini Ini akan melancarkan Kajiannya Pada Bulan-bulan berikutnya Nah Tadarus Al-Quran ini Ternyata Merupakan salah satu Bagian daripada Pahala besar Yang bisa kita raih Manfaat besar Yang bisa kita raih Dengan Tadarus Al-Quran Pemirsa Harmonia Ramadhan Daya TV Yang saya muliakan Alhamdulillah Pada bulan Ramadan ini Sebagaimana tadi telah Saya sampaikan Ada beberapa Amalan-amalan istimewa Tadi kita sebutkan Tadarus Al-Quran Taukah Anda bahwa Setiap malam Bulan Ramadan Jibril Membacakan Al-Quran Kepada Rasulnya Kepada Rasulullah Muhammad S.A.W Beliau membacakan Al-Quran Sepanjang malam Di bulan-bulan Ramadan itu Sampai kemudian Akhirnya Rasulullah S.A.W Juga Menghafal Ayat-ayat yang telah Tununkan Allah Kepada Rasul Melalui Jibril tersebut Amalan yang ketiga Adalah Berdoa Kelihatannya Sesuatu yang amat simpel Berdoa Berdoa itu adalah Sebuah perintah Allah Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 186 Misalnya Allah mengatakan Mintalah kepada Allah Akan aku kabulkan Apa yang kamu minta Apa yang kamu minta Terutama pada bulan Ramadan ini Allah akan mengabulkan Permintaan kita Asalkan permintaan kita itu Kita lakukan Dengan Imanan Wahti Saban tadi Tidak akan pernah lari dia dari sana Iman kita kepada Allah Bahwa ketika itu Kita minta Seperti Doa yang selalu kita bacakan Surah Al-Fatihah Iyaka na'budu Wa iyaka na'sta'in Hanya engkau ya Allah Yang kami sembah Yang aku sembah Dan kepadamu aku memohon Tentu saja Bahagian inilah yang merupakan Bahagian yang paling penting Ketika kita berdoa kepada Allah Sehingga Allah Istiabah doa kita itu Yang keempat Sedekah Perbuatan yang sangat Mulia pada bulan Ramadan ini Sedekah Sedekah ini ada sedekah wajib Ada sedekah sunat Sedekah wajib itu nanti Wajibnya itu di ujung Daripada bulan Ramadan ini Yang disebut dengan Zakat Fitrah Zakat Fitrah itu adalah Sedekah Sedekah Yang wajib Untuk ditunaikan oleh setiap muslim Apabila dia sampai Kepada akhir Pada bulan Ramadan Ini namanya Zakat Fitrah Ini wajib Bagi mereka yang mampu Tetapi Ada juga sedekah wajib Yang dianjurkan Dikeluarkan di bulan Ramadan ini Yaitu adalah Zakat mal Zakat penghasilan kita Misalnya gaji kita Kita peroleh satu bulan Bisa melebihi Kalau dikumpulkan Setahun itu 85 gram emas Yang setara kira-kira Kalau misalnya sekarang Sekitar 60 juta Kalau misalnya Gaji kita 5 juta Satu bulan Kali 12 Sudah 60 juta Berarti Kita memiliki Kewajiban Untuk Membayar zakat Sebesar 2,5% Dari 60 juta tersebut Dari 60 juta ini Sesungguhnya Dilihat daripada Nisab dan haulnya Nisab itu tadi ukurannya Haulnya adalah Sesungguhnya Setahun Apabila sudah cukup Setahun Maka dia dibayarkan Namun Pada bulan ramadhan ini Rasulullah Menganjurkan Kepada kita semua Untuk Melaksanakan Zakat mal itu Pada bulan-bulan ini Pada bulan ramadhan ini Kenapa Mengingat Tadi keutamaan Yang telah saya sampaikan Keistimewaan Yang didapat seorang Apabila dia melaksanakan Amalan pada bulan Ramadhan ini Allah akan memberinya Berlipat ganda Nah Di samping yang wajib Tadi ada yang sunat Yang sunat ini Adalah Bahagian daripada Sedekah yang kita Keluarkan selain daripada Zakat Ada Sebuah anjuran Yang dilaksanakan Yang dikatakan oleh Rasulullah Sedekah Yang paling baik itu Adalah Sedekah Pada waktu subuh Sedekah subuh Selain Pada hari Jumat Juga Pada waktu di bulan ramadhan ini Lakin banyak kita Memberikan sedekah kita Maka insya Allah Kita akan diberikan oleh Allah Ganjaran yang berlipat ganda Pada suatu ketika Seorang Mubalik besar di Jakarta Menceritakan pengalamannya Terhadap Adanya seorang tukang beca Yang bersedekah Dengan Jasa beca Itu Konon di sebuah kota Di Jawa Tengah Dia Menyatakan Untuk bersedekah Setiap hari Jumat Tidak mengutip bayaran Kepada Mereka-mereka yang Menumpang beca Apa yang terjadi Sudaraku sekalian Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah Bahwa Ada tujuh puluh Ada juga Mengatakan seratus sepuluh Akibat daripada sedekah Yang dapat dirasakan Oleh mereka-mereka yang bersedekah Yaitu Salah satu diantarnya Dia mendapatkan Kelapangan rezeki dari Allah Ternyata tukang beca itu tadi Pada suatu ketika Membawa seorang ibu yang sakit Ketika Dia bersama dengan orang ini tadi Dan kemudian diajaknya makan Tukang beca ini Penyakitnya itu hilang Nah salah satu diantara Manfaat sedekah itu tadi Adalah menyembuhkan penyakit Dan kemudian bagi tukang beca itu tadi Karena si ibu tukang yang tadi Naik beca itu Merasa Berbahagia dengan kesembuhan sakitnya Yang diberikan oleh Allah Dia berikan pula anugerah Kepada tukang beca itu tadi Sebuah ruku Yang lengkap Untuk dijadikannya Mata pencaharian Kesehariannya Saudara-saudara ku sekalian Ini sedekah Jadi bersedekahlah Untuk mendapatkan Bahagian Daripada sekian banyak Anugerah Tuhan kepada kita Dan Jangan mengira Bahwa sedekah itu Hanya pada waktu Kita berpunya Padahal kata Allah Juga di dalam Al-Quran Orang yang bersedekah Pada saat lapang dan sempit Allah akan anugerahkan Anugerah yang terbesar kepadanya Yang terakhir Yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan Singkat ini Adalah Memberi makan Orang yang berbuka puasa Simple kelihatannya Memberi makan Orang yang berbuka puasa Adalah sebuah Amaran Suruhan daripada Rasulullah Kata Rasulullah Orang yang memberi makan Orang yang berpuasa Allah akan anugerahkan Pahalanya Sama dengan orang yang berpuasa Sama pahalanya Dengan orang yang berpuasa Tetapi tidak mengurangi sedikitpun Tidak mengurangi sedikitpun Nilai puasa yang dimiliki Yang dilaksanakan oleh orang itu Nah Oleh setelah itulah Maka Dalam kebiasaan-kebiasaan kita Di tanah air kita ini Kita bisa melihat Selama ini Ada acara berbuka Puasa bersama Yang disamping Untuk meningkatkan silaturahim Sesungguhnya pada waktu itu Orang Yang memodali Berbuka puasa bersama ini Sesungguhnya Ingin mendapatkan Sebuah anugerah besar Dari Allah Karena Berapa banyak Orang yang diberinya Berbuka puasa itu Sebegitu pula Pahala yang didapatkan Dan tidak mengurangi Pahala Yang orang berpuasa itu Sedikitpun Nah Saudara-saudara Sekalian Itulah sebabnya Tadi maka Di awal Saya sebutkan Rasulullah mengatakan Kalau kita tahu Apa yang terdapat Di bulan Ramadan ini Niscaya kita akan berharap Setiap bulan-bulan Yang ada di bulan Tahun-tahun ini Adalah bulan Ramadan Tempat dimana kita Bisa Untuk mendapatkan Nilai investasi Yang besar Dalam kehidupan kita Mudah-mudahan Allah memberikan Kekuatan kita Lahiran batin Dalam melaksanakan Bulan puasa Ibadah puasa Pada bulan ini Dan Allah senantiasa Memberikan hidayah Dan inayahnya kepada kita Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Acara ini dipersembahkan oleh Dan didukung oleh Terima kasih telah menonton!